Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita terpaksa menikahi Tuhan Muda Antipi Untuk episode yang akan datang Namun sebelum Mimin melanjutkan untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua Mimin mau tanya dunia guys kalian berasal dari kota mana aja Tolong jawab pada kolom komen ya biar Mimin bisa tahu Di episode kali ini semakin seru menegangkan serta bikin baper dibuatnya Dimana disini Kinanti merasa sangat bahagia dan ia merasa kalau dirinya adalah wanita yang paling berbahagia dirinya ini Karena saat ini Kinanti sudah berhasil membujuk Tuhan Muda Abimana ini untuk tidak mengusir kakaknya si Anita dan si Amanda Karena tadinya Tuhan Muda Abimana ini sangat marah kepada Anita kakaknya Sampai-sampai ketika Anita ini mempunyai siasat untuk pergi dari rumah Tuhan Muda Abimana Lalu Tuhan Muda Abimana pun membiarkan Anita kakaknya ini yang akan pergi dari rumah itu Akan tetapi kebaikan Kinanti dan ketulusan hati Kinanti ini sehingga Tuhan Muda Abimana akhirnya melunak juga hatinya dan tidak jadi mengusir Anita kakaknya Nah sementara itu Amanda juga mendapatkan maaf dari Tuhan Muda Abimana yang kedua kalinya dimana Tuhan Amanda ini berusaha untuk mendekati Tuhan Muda Abimana Tetapi disini kata Tuhan Muda Abimana kalau ini adalah terakhir kali ia memaafkan kedua wanita tersebut Entahlah terbuat dari apa kedua wanita itu mungkin saja mereka berdua yang terdapat dari tanah sengketa Karena manusia ini diciptakan dari tanah tetapi kedua wanita itu mungkin diciptakan dari tanah sengketa Sehingga mereka berdua ini sangatlah jahat Akan tetapi disini Kinanti mungkin diciptakan oleh Tuhan dari tanah liat yang sangat lembut dan seperti salju ya guys ya Meski Kinanti ini sudah disakiti berkali-kali oleh kedua wanita ini Tetapi Kinanti disini tetap saja memaafkan kejahatan Anita dan si Amanda ini Menurut Mimin sangat cocok pila Tuhan Muda Abimana ini bersama dengan Kinanti selamanya Karena Tuhan Muda Abimana disini sangatlah emosian ya guys meskipun dia orang baik Tetapi Tuhan Muda Abimana ini selalu tidak dapat menahan emosinya Apalagi jika ia dihianati dan dijahati oleh seseorang Akan tetapi disini setelah ia mendapatkan Kinanti sebagai pendamping hidupnya atau sebagai istrinya Lalu Tuhan Muda Abimana sedikit demi sedikit ia pun melunak Apalagi dengan bujukan dan rayuan Kinanti Tuhan Muda Abimana ini akhirnya luluh juga ya guys ya Dan Kinanti pun mendekati Tuhan Muda Abimana lalu memeluk Tuhan Muda Abimana Yang masih terasa kesal hatinya karena tidak menjadi mengusir Amanda dan si Anita saat ini Tetapi disini kebahagiaan mereka berdua sepertinya akan bikin para emak-emak sedunia ini jadi baper dikuatnya ya Karena disini mereka berdua akhirnya semakin mesra dan semakin akur saja ya guys Akan tetapi Mimen disini jadi kepikiran juga dengan David ya Ia sudah dihianati oleh si Amanda padahal disini David sudah bucin-bucinnya kepada si Amanda Ia rela-rela nyantah dari mana uang yang ia dapatkan lalu ia membeli cincin itu Dan untuk diberikan kepada Amanda sebagai ikatan cinta kepada Amanda Akan tetapi disini Amanda ini hanya memanfaatkan kebucinan David saja ya guys ya Kemungkinan juga ini akan gagal menikah dengan David Dan semoga saja hal ini diketahui oleh David Kalau David hanya dimanfaatkan oleh si Amanda yang jahat ini ya guys ya Karena Mimin disini juga empat nih lihat si Amanda Kalau Mimin ada disana mau Mimin menghusnahkan si Amanda ini dari muka bumi saja ya guys ya Meski ia itu adalah mantan pacarnya Tuhan Muda Abimana Akan tetapi disini kan Tuhan Muda Abimana sudah menikah dengan Kinanti dan berbahagia Sama saja seperti perlakor ya sikapnya si Amanda ini Ia ingin merebutkin Tuhan Muda Abimana dari tangannya Kinanti Padahal sudah berkapa kali Tuhan Muda Abimana ini mengatakan kepada Amanda Kalau ia ini menolak cintanya Amanda Akan tetapi disini Amanda mempunyai siasat baru Ia pura-pura mencintai David dan akan menikah dengan David Padahal ini adalah siasatnya saja untuk mendekati Tuhan Muda Abimana Akhirnya tetapi Tuhan masih sayang kepada Tuhan Muda Abimana David Dan juga Kinanti belum satu hari semua kejahatan antara Anita dan Amanda ini Akhirnya terbongkar semua ya guys ya Karena disini Kinanti merasa sangat tulus Keberkebuat baik kepada Anita ataupun Amanda Tetapi kedua wanita ini tetap saja jahat kepada Kinanti nih guys ya Apalagi disini Kinanti dengan tulus jaya mempersiapkan semua acara untuk Amanda dan David Akan tetapi ternyata Amanda ini berusaha mendekati Tuhan Muda Abimana Namun ketulusan Kinanti lah yang membuat semuanya menjadi baik kembali nih guys ya Dan sampai disini dulu menurut Mimin ya guys ya Karena apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari Mimin Mimin mohon maaf Untuk kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin tentang senatron kesayangan kita Yaitu terpaksa menikahi Tuhan Muda Antepi Dan jangan lupa saksikan setiap jam 6 sore di Antepi kesayangan kita Akhirnya Mimin pun pamit Undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton